Rans Nusantara FC termasuk klub yang cukup senyap di bursa transfer Liga 1 2023 per 2024. Hingga saat ini klub milik artis kenamaan Raffi Ahmad ini belum memperkenalkan rekrutan pemain asing barunya. Namun kabar terbaru menyebutkan jika Rans Nusantara FC telah mengantongi pemain asing baru. Kabarnya Rans Nusantara FC telah kedatangan 4 legion asing untuk melengkapi format di musim 2023 per 2024. Kemarin malam Rans FC kedatangan 4 legion asing yang dikabarkan bakal melengkapi kuota pemain asing musim 2023 per 2024, tulis akun Ad Gossip Bola pada minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Pemain yang dikabarkan bakal merapat ke Rans Nusantara FC ini identik dengan Portugal, negara asal sang juru taktik Eduardo Almeida. Berikut ini sosoknya, Angelo Meneses sosok yang pertama adalah Angelo Meneses center back asal Portugal. Sebelumnya ia bermain di Liga 1 Portugal dengan SC Kofilha. Musim lalu ia mencatatkan 22 penampilan. Angelo Meneses juga sempat memepuat timnas Portugal U19 dan U20. Bersama Portugal U20 ia mencatatkan 2 penampilan. Francisco Carneiro merupakan back berkebangsaan Portugal. Musim lalu pemain berusia 23 tahun ini bermain di Liga 3 Relegation Round 2022 per 2023 Portugal bersama Montalegre. Evandro Breno merupakan penyerang keluarga negaraan Angola, saat ini berstatus sebagai pemain Alverka klub asal Portugal yang bermain di Liga 3 Promotion Round. Tavinho merupakan pemain asal Portugal yang bermain di posisi winger kanan. Sebelumnya ia satu klub dengan Evandro Breno di Alverka. Terima kasih telah menonton!